Perbuatan anda itu tercelah, ya sudah rokok-rokoan disitu, membiarkan anak-anak kecil merokok disana, nyanyi-nyanyi bikin bising dan lain sebagainya. Ajaran agama dari siapa? Ajaran Islam yang mana yang seperti ini? Tidak terbayang teman-teman apabila Nabi Muhammad SAW melakukan apa yang dilakukan bahar semit. Tidak terbayang saya, tiba-tiba Nabi Muhammad bersama para pengamen nyanyi-nyanyi di pinggir jalan sambil rokoan, nongkrong begitu. Oh, seolah-olah, ya Allah. Semakin frontal ya teman-teman, murid kesayangan Habib Rizik Jihab ini yang dipuji-puji kemarin ketika acara apa itu ya. Habib Bahar itu enggak punya ilmu, Habib Bahar itu enggak bisa baca kitab, Habib Bahar itu enggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Ketika di acara FPI, dia disuruh cerama tentang pernikahan, kasih sayang terhadap ya suami istri lah begitu. Dan setelah itu diberikan pujian, sanjungan oleh sang imam besar ya, imam besar teman-teman, kepada Bahar bin Semit. Dan sekarang teman-teman, ada satu video yang ingin saya perlihatkan kepada kalian, yang dimana kali ini Bahar Semit ini marah-marah kepada seorang perempuan. Perempuan pelayan restoran. Berbeda teman-teman. Ketika di restoran-restoran yang satunya, Bahar Semit ini, apa namanya itu, kepada perempuan tersebut merayu-rayu, menggombal-gombal. Tangannya halus lah, cantik lah, begini, begini, begitu. Sehingga apa, membuat jemaahnya yang ikut Bahar Semit nongkrong di cafe itu, atau di restoran itu, sweet-sweetan. Nah, seperti itu. Tetapi kali ini berbeda bab, teman-teman. Ketika Bahar Semit ini mengundang, atau membiarkan pengamen-pengamen, atau gimana itu ceritanya, kronologi, ada satu video, Bahar Semit ini, dengan pengamen. Karena pengamennya itu dilarang untuk melakukan kegiatan di sana, ngamen di sana, nyanyi-nyanyi di sana, ramai-ramai di sana. Akhirnya ditegur sama pelayan restoran tersebut, atau pelayan cafe tersebut. Apa yang terjadi? Dan sangat mengejutkannya, Bahar Semit marah-marah. Murka, dikasih judul, Habib Bahar Murka. Waduh. Top. Coba sekarang kita simak, seperti apa videonya, dan kita komentari. Nyanyi, teman-teman. Jadi di sini, Bahar Semit bersama para pengamen, ikut nyanyi. Nyanyi-nyanyi di salah satu restoran, teman-teman. Begitu ya. Lalu setelah ini, tidak berselang lama, datanglah seorang pelayan, teman-teman. Pelayan restoran ini, untuk menghentikan kegiatan nyanyi-nyanyi ini, agar tidak mengganggu customer yang lain, atau pengunjung restoran yang lain. Lalu apa yang dilakukan, Bahar Semit? Coba kita simak. Ngerokok, teman-teman. Ini yang ngamen nih, yang kecil. Ngerokok. Ini masih anak-anak semua ini. Ngerokok ya. Tuh, tuh. Ini masih bocil. Pengamen bocil, rokoan bersama Bahar Semit, dan tidak dinasehati. Kalian masih anak-anak, daripada uang yang kalian dapatkan dari ngamen itu buat beli rokok, Mending buat beli beras. Enggak. Seorang tokoh yang katanya tokoh agama, Dianggap sebagai ulama, dianggap orang hebat, orang lapangan, orang perang, Digigit ular tidak mati, ularnya yang mati, ditembak, gak mempan. Gak tepat sasaran tembakannya, teman-teman. Teman-teman, melihat anak-anak bocil, Sudah mencari uang dengan cara ngamen, Dibiarkan merokok di hadapannya, Nyanyi. Apa tidak, Sontoloyo? Sontoloyo. Kalau kita berbicara hal seperti ini, teman-teman. Apalagi berbicara tentang kesehatan. Anak kecil. Ini anak kecil. Oh, gak. Gak ini ya, teman-teman. Gak apa namanya itu? Bukan hal aneh. Melihat anak-anak kecil ngerokok. Karena memang ketika di acara-acara tahlilan, Di acara-acara apa itu ya, Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Dan saya maha pelakunya. Ya, ketika tahlilan orang tua saya, Dari ibu saya, Bapak saya meninggal. Rokok diedar-edarin. Ya, anak-anak kecil juga kebagian rokok, teman-teman. Ya Allah. Padahal MUI berfatwa rokok haram. Muhammadiyah berfatwa rokok haram. Hanya mereka yang bermudah-mudahan dengan hal-hal syubhad. Yang membiarkan hal-hal seperti ini itu, Oh, gak tahu saya sudah. Dibiarkan merokok depan bahar ya, teman-teman. Masya Allah. Ya Allah. Kita lihat apa tanggapan dia ketika diminta berhenti oleh pelayan ini. Starbuck di amenin. Apa Starbuck? Oh, di Starbuck ya. Apa memang iya? Saya tidak pernah ke Starbuck. Kalian yang pernah ke Starbuck, komentar di bawah. Apakah iya? Di dalam Starbuck, boleh ada orang pengamen masuk. Kira-kira ada gak pengamen masuk Starbuck? Ya. Atau memang sengaja ini diajak bahar, dibuat konten agar viral. Agar kontroversi. Setelah kontroversi, dibicarakan banyak orang. Nama dia naik. Algoritma dia naik. Apa sengaja begitu? Tuh. Wallahu'ala bisa wabak. Lanjut dulu. Oh, nanya-nanya. Kasih tamar yang lain. Ya, bapak. Maaf segera. Men, nyanyi juga. Bapak kesalahan saya. Di sini, bahar semit ini sudah membiarkan anak kecil ngerokok. Ngamen. Bukan dinasehati. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Apakah masih ada yang menganggap bahar semit ini wali? Menganggap wali? Ya. Darah kenabian ya. Ditegur secara, apa namanya? Secara halus. Malah dianggap orang lebih mulia. Mengaku-ngaku lebih mulia daripada pengamen. Bagaimana apabila ditanya hukum musik? Bagaimana ketika ditanya hukum rokok? Jelas musik haram. Ada yang mengharamkan. Rokok jelas haram. Hukum paling ringannya makruh. Perbuatan Anda itu tercelah. Ya. Sudah rokok-rokoan di situ. Membiarkan anak-anak kecil merokok di sana. Nyanyi-nyanyi. Bikin bising dan lain sebagainya. Apalagi di situ restoran. Yang di mana mungkin ketika ada Anda di situ. Dibiarkan sama pengunjung. Padahal mereka ingin ngobrol. Padahal mereka ingin membicarakan suatu yang sangat penting. Diganggu dengan musik. Diganggu dengan bau rokok dan lain sebagainya. Ajaran agama dari siapa? Ajaran Islam yang mana yang seperti ini? Tidak terbayang teman-teman apabila Nabi Muhammad SAW melakukan apa yang dilakukan bahar semid. Tidak terbayang saya. Tiba-tiba Nabi Muhammad bersama para pengamen. Nyanyi-nyanyi di pinggir jalan sambil rokokan. Nongkrong begitu. Cucu Nabi Muhammad SAW yang dengan sangat mudahnya mengatakan. Kelak di akhirat orang yang membaca surah Yasin berjumlah sekian. Dengan cara sekian di malam ini. Di malam itu akan mendapatkan istana. Dan di dalam istana itu ada sembilan pintu. Dan di setiap kamar itu ada sembilan bantal. Dan setiap bantal itu ada sembilan puluh ribu. Bidadari pokoknya ratusan ribu disitu seliuran teman-teman bidadari. Hadis dalil dari mana? Kalau dari Al-Quran, Al-Quran surah apa ayat keberapa? Kalau di dalam hadis, hadis Bukhari Muslim yang mana? Atau Riwat, Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya. Di mana itu hadis? Sampai sekarang saya tidak mendapatkan jawaban. Ditentang Heripas. Bibahar ditentang sama Heripas. Langsung dianggapnya nantang berantem. Sontoloyo. Dianggap nantang berantem. Padahal tidak ada sama sekali tantangan ribut. Yang ada apa? Ditentang mendatangkan dalil yang dia sampaikan itu di ceramahnya. Ceramah apa? Ceramah apa itu? Ceramah Sontoloyo. Kira-kira ceramah apa itu? Isinya apa? Ilmukah atau dongeng? Apalagi ini? Udah ya teman-teman. Diminta berhenti untuk apa namanya? Untuk tidak berisik di restoran. Malah menganggap orang lain menghina orang lain. Lebih mulia, wudhu apa ini? Saya tidak tahu mau komentar apa. Sudah teman-teman. Silahkan kalian nilai sendiri. Silahkan kalian berspekulasi sendiri. Kira-kira apakah iya? Membiarkan anak kecil merokok. Ramai-ramai di hadapan orang lain. Terlebih lagi, nyanyi-nyanyi tidak jelas. Marah-marah. Oh murka katanya. Bagaimana pendapat kalian? Cucu Nabi.